Intro Gerhana bulan total yang akan terjadi pada tanggal 28 Juli 2018 disebut sebagai blood moon ataupun gerhana bulan darah Ini mengacu pada penampakan dari gerhana bulan total yang berwarna merah ketika melewati bayangan bumi Langsung saja saya akan ajak Anda menuju ke luar angkata untuk melihat bagaimana fenomena gerhana bulan darah kali ini Piringan bulan yang berwarna merah akibat dari cahaya matahari yang dibiaskan atmosfer bumi Kemudian cahaya kemerahan tersebut selanjutnya dilanjutkan menuju ke bulan Gerhana bulan darah yang terjadi kali ini merupakan yang terlama sepanjang abad 21 dimana totalitas dari durasi gerhana bulan darah kali ini yaitu sekitar 1 jam 43 menit Nah secara keseluruhan fase dari gerhana bulan total yaitu pemakan waktu sekitar 6,5 jam Kita baru bisa melihat kembali gerhana bulan total terlama berikutnya yaitu di 105 tahun lagi atau diprediksi pada tahun 2.123 dengan total durasi yang lebih lama sedikit yaitu 1 jam 46 menit Gerhana bulan total yang akan terjadi pada tanggal 28 Juli 2018 ini dimulai pada pukul 2 lewat 29 menit, 9 waktu Indonesia Barat Kemudian puncaknya akan terjadi pada pukul 3 lewat 21 menit, 7 waktu Indonesia Barat dan akan berakhir pada pukul 4 lewat 13 menit, 5 waktu Indonesia Barat Secara bersamaan kita pun juga bisa melihat planet Mars berwarna merah dimana sepanjang malam kita bisa menyaksikan planet Mars sebagai bintang yang paling terang dan juga berwarna merah Ini pun merupakan akibat dari oposisi Mars yaitu dimana posisi dari planet bumi berada sangat dekat dengan planet Mars dan ini baru terjadi kembali sejak tahun 2003 lalu dimana jaraknya yaitu sekitar 57,7 juta kilometer dan tidak hanya itu saudara kita pun juga bisa menyaksikan hujan meteor ataupun Southern Delta Aquarit dimana kita bisa menyaksikannya pada tanggal 26 Juli hingga 2 Agustus 2018 Nah sekarang kita kembali ke studio dulu Nah bagaimana? Serukan itu akan sangat sayang jika dilewarkan apalagi gimana kita akan menikmati mulai dari tambang hingga marami khususnya bagiannya yang berada di wilayah bagian barat ada kembali kesempatan untuk kemuliaan dirahana bulan total ini jadi kemuliaan yang bertambah dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain tidak hanya Indonesia yang dapat melihat dirahana bulan total secara jelas namun negara lain pun kemuliaan untuk menyaksikan dirahana bulan total kali ini mereka adalah yang berada di benua Asia, kemudian Afrika, Eropa, Australia, dan juga selanjutnya namun sayangnya ada pula-pulaan gerahana ini untuk tidak dapat menyaksikan dirahana bulan total yaitu mereka yang berada di Afrika Utara, Utara, dan juga kemudian Afrika pastikan anda untuk tidak melewati fenomena langkah ini dan tentunya jika anda menyaksikan dirahana bulan total namun juga bisa merasakan dirahana yang paham kuasa saya beri perut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati